Spons pandan untuk pandan kokonat lirke Cara buatnya, pertama-tama kita pisahkan telur Kuning telur, kita aduk dengan gula Sampai pucat pengembang Ini kalian kalau menggunakan omega Sini saya gunakan telur biasa Kalau kalian menggunakan omega itu akan sedikit mempengaruhi warna Karena ini kita membuatnya pandan Jadi pandan nanti orangnya akan mempengaruhi warna hijaunya Jadi gunakan telur biasa Pastikan suhu ruang Dan kita aduk sampai gula tercampur rata Setelah itu kita masukkan perlahan minyak Sini saya gunakan minyak kelapa Kita aduk sampai adonan kuning telurnya beremosi dengan baik Setelah itu kita siapkan pandan jus Ya disini pandan jus kita buat dengan 60 ml air yang kita blender dengan 10 gram daun pandan dan 10 gram daun suci Daun pandan akan memberikan flavor dan daun suci akan memberikan warna hijau cerah kepada spons ini Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat Kalarnya bagus banget dan wangi sekali Setelah itu kita siapkan bahan kering Ya disini kita ayak Langsung Yaitu tepung protein rendah dan baking powder Ini kita ayak Kemudian kita campur rata sampai tidak ada tepungnya lagi Lalu kita sisihkan Adonan akan terlihat seperti ini Nah kemudian ini kita siapkan wadah terpisah yang bersih tentunya Kita kocok putih telur Lalu kita tambahkan cream of tartar Jadi putih telur harus benar-benar bersih Dan wadahnya pun harus bersih Sehingga dia mengembang dengan sempurna Dan cream of tartar akan membantu menguatkan merengnya Ya ini proses pembuatan merengnya Lalu kita masukkan gula secara bertahap Ya setelah berbusa langsung kita masukkan gula secara bertahap Biasanya 3 kali Di proses ini harus hati-hati Karena ini benar-benar Merupakan satu kunci untuk Pembuatan spons Yang sifon style Dimana kuning telur Dipisah dengan putih telur Dan putih telurnya dibuat mereng Mereng ini akan mengembangkan Kakenya Atau sponsnya Setelah putih telur Ya terlihat mengkilat Kalian sudah mesti hati-hati Memperhatikan timingnya Sampai stiff peak seperti ini ya Ada gunungannya Lalu mereng ini kita Campurkan juga secara bertahap Di adonan Pandan tadi ya Yang tadi kita sudah siapkan Yang sudah disisihkan Nah disini saya gunakan whisk Ya untuk pemula nih Baik banget Karena dia bisa Mencampur Adonan mereng dengan Lebih cepat dan lebih baik Di adonan Pandannya Tapi kalian kalau misalnya Sudah biasa Bisa saja Menggunakan spatula Ya ini Proses yang juga Sangat penting Karena Bisa mempengaruhi Ya naik Tidaknya Atau mengembangnya Daripada Spons ini Kita campur Ya sampai tercampur Dengan baik Tapi tidak terlalu lama Kita masukkan Mereng yang terakhir Ya ini kalian bisa lihat Dia mengkilat Adonan merengnya Lalu kita campurkan Dengan baik Di adonan Pandan tadi Yang sudah kita Campur dengan Kuling telur Kemudian baru kita bisa Gunakan spatula Untuk memastikan Semua Sudah tercampur Dengan baik Lalu kita siapkan Loyang Square Di sini saya gunakan Loyang 20x20 Kalian bisa Menggunakan Loyang bulat Jika kalian mau Ini hanya dilapisi Dengan baking paper Saja ya Tanpa Diminyaki Atau diberikan Olesan Butter Ini kita bagi Ini kita bagi menjadi Dua loyang Kemudian kita Panggang di suhu 160 derajat Selama 25-30 Tapi sesuaikan Dengan oven Masing-masing Setelah matang Baru dikeluarkan Langsung dari loyang Dan didinginkan Di rak Ini akan menjadi Basic untuk Pandan layer cake Setelah dingin Kemudian kalian bisa Potong dengan Menggunakan ring cutter Atau kalian bisa Potong secara manual Nah Segampang itu guys Oke Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax